selamat datang guys, kembali lagi di channel saya intronya jelek sekali, ayo gak usah intro-introan lah ini kita akan keliling lapangan guys, matiin lampu ya guys ya aduh ini bikin biggest thingnya parkir disini, mobil gak bisa masuk deh, oke sekarang kita akan turun, matiin lampu dulu guys, oke ini ada tower lamp 5 kva, ini rakitan sih guys, ini sebenernya genset terus dibikin tower lamp, jadi kita belinya udah posisi rakitan, cuma ini tower lamp rakitan kecil gitu kita matikan, oke langsung kita ke panelnya, panelnya disini letaknya, aduh kabelnya ini, biasa guys orang-orang kerja ini oh iya ini gak ada kuncinya panel ini, panelnya kuncinya untuk ini aja sih, tapi kalau untuk kita maintaining, harus kita kunci guys, karena takutnya ada yang nyalain tiba-tiba gitu kan guys satu lagi nyalain tiba-tiba disitu oke ini panelnya jenis MDV ya kan ada logonya ada logonya ini udah mati satu ya guys ya disini apa namanya logo dari presisi ya, panel listrik awas tegangan tinggi oke aduh susah guys susah guys, sambil ngerekam, kita ikat aja lagi oke oke terus untuk instalasinya, kabel untuk mereka bekerja begini ya guys ini ada legrand tempel soket legrand tempel 123 ini ini satu pasa terus ini tiga pasanya ini lagi pembuatan pre-case pre-case untuk biggest thing jetty ya sekarang kita akan mutar cari oke mundurnya gelap sekali guys nggak ada lampu mundurnya tapi kita harus tetap berhati-hati kita langsung ke panel tower lamp 70 koma lima kva jadi kita ini pakai lampunya aja juga sama ini ya pokoknya kita fokuskan lampunya aja karena untuk powernya kita langsung menggunakan genset 150 kva dari Kamin barang barang istimewa karena produksinya kamin itu terbatas guys aduh ini diturunkan mereka mereka gak pakai oke oke langsung saja kita kita ke arah ke arah koswee kemarin juga aku live streaming live streaming lagi rekam di koswee waktu ombak naik itu yang kita lihat apa kabar apa kabar koswee aduh sebenarnya detenya ini itu dari di Spotsal untuk menambah elevasi timbunan di koswee pakai hindu 500 ya nanti Insya Allah kedepannya saya akan review dari HD komatsu dan caterpillar oh iya ini reviewnya ini juga ada di channel YouTube saya satunya lagi kita keliling dulu guys sekarang kita menuju temporari dulu jeti temporari ya di sini ujung sana ini tempat untuk pemberangkatan dan penurunan alat pendatangan alat berat via tongkang atau via laut ini tambang ini buat narik pipa di sana yang bengkok boat dr beran dua 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 selamat menikmati enggak ada lembur karena ada acara tadi karena panjang ini udah tembus sesuai target jadi potong kambing makan-makan cukuran biar proyeknya lancar selalu gitu guys selamat menikmati disana cuma towerlamp yang nyala kayaknya kita matinya nanti ya di besok itu ada center-center ada siapakah disitu mancing untuk emergency nya jam 12 jadi kita tinggal dulu lah eh atau kita lihat dulu deh biar kita pastikan aman misalnya bekas kemarin air laut naik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini ada kita lihat dulu ya guys ya kita lihat dulu ya guys ya pak mun nyari apa haa haa mana udah mancing udah mancing sama siapa maiko ekka nandar mana nandar itu di sana oh 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 mancing mania guys mancing mania oh gelap ya guys ya gelap sekali everybody ya anjay ini bekas 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 air laut naik instalasi kabelnya juga berbahaya juga sih kalau terendam air terus begini kita harus siaga ini untuk ada shelter kita ini untuk ada shelter kita welcome back kembali lagi bersama mas eka dan pak nandar oke apa kabar panandar baik coy kita fisikman fisingman apa mancing man mancing man nah itu dia mancing citra coy wih mancing citra coy mas eka apa kabar mas eka baik sekali wih gimana gimana kita 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 hehehe tuh ini punya siapa ini itu udah belum om buat apa pak ini 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 juga tidak coba apa yang apa masalah ini mun malam minggu kok yang proyek bos ok gue sedal iya kalo pakaian diurgo iya kita lihat begini wajib ah tak rolling jenetnya sih ya? rolling jenet? yang gila apaanmu ya? iya mau kan saya mau dong, tidak ada kalau ini jam 10.00 sih, jam jam kas ya Allah nggak masukin yang ada, 5 menit cuma ada yang ada aku telung jinggalkan nanti aku nggak mabuk aku nggak mabuk terakhir ini aja nggak mabuk lagi ya aku ini Alhamdulillah nih, aku mabuk aku orang sekolah paling langsung belak belaknya orang belak enak maksudnya ini enak wah ada kran 100 eh kok 100 sih? kran 300 kok kran 300 oh iya kran 100 ton nah nggak lupa guys, yang 300 di sana nah ini Fuwa punya untuk pengangkatan di Temporari Coastway kita ada tongkangnya pertama Widya juga untuk pengeburan di laut kan jadi kemarin belum ditimbun dia segini guys air naik semua ini kabel-kabel ku aduh kemarin lumayan sibuk terus ditimbun ditinggikan lagi nah sekitar segini disamain apa namanya eee trestle sama tau elevasinya karena yang aman segitu guys oke kondisi sekarang lagi bulan Purnama Bundar Bundar oke ada tower lamp kita yang 5 kva itu pakai seribu watt lampanya guys makanya terang dia lalu yang ini pakai empat ratusan semua ini yang kecilnya 400 watt cukup sekian ya video kali ini besok kita akan review lagi bagaimana perkembangan pembangunan PLTU Timur jangan lupa kalau suka dengan video saya di like dan biar gak ketinggalan video-video terbaru saya marilah subscribe dan nyalakan tombol loncengnya terima kasih sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa